Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Captain Jibran Channelnya Pertanakan Pertanian Perikanan dan E-Bisnis Setelah waktu itu kita kedatangan chatting dari Om Arsila Sava Atau batang anggur ini ya Kita akan lanjutkan tahap selanjutnya Yaitu tahap penanaman batang anggur ya Cara dan bahannya akan kita tampilkan Di video yang akan kita tayangkan ya Tapi untuk itu langkah baiknya kita klik subscribe lebih dahulu Klik loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Captain Jibran Lalu klik like, share ke media sosial yang kalian miliki Sahabat pertanian pecinta buah anggur Khususnya para pecinta anggur yang sedang terkena virus pengangguran ya Pasti kalian akan tergiur ketika melihat buah anggur ini ya Ini anggur miliknya kawan kita Nuri Asnan Di anggota komunitas anggur ya Kali ini di video ini kita akan bahas Tentang cara tanam batang anggur Atau cutting anggur ya Atau cutting anggur ya Ini di depan kita ada media tanah Yang sudah dicampur dengan Sekam padi Melalui proses eksperimentasi Dan ini kokovit ya Tapi untuk kokovit ini media yang akan kita gunakan Untuk semai batang anggur ya Untuk tanah yang sudah dikomposkan Yang dicampur dengan sekam padi itu adalah media lanjutan Untuk grounding tanaman anggur ya Media yang kita siapkan Ini terlihat ya Ada kokovit Tentu juga ada karet gelang Ada plastik es Tentu juga media atau batang anggur yang akan kita tanam ya Oke Tidak berlama-lama Kita mulai Tahap awalnya Kita masukkan kokovit ke dalam plastik es ya Kalian bisa gunakan plastik es Yang biasanya 500an Kalian juga bisa gunakan plastik es yang lebih besar Tergantung dari Kalian Mau bikin media sembainya ini sebesar apa Kalian Bisa pergunakan Kokovit ini Kokovit ini sudah dilakukan treatment ya Kalau misalkan Sahabat pencinta anggur itu Mendapatkan kokovit yang baru Ataupun sudah lama Kalau kokovit yang sudah lama Atau sudah Melalui tahap fermentasi Dan menghilangkan zat Yang berbahaya di dalamnya Kalian bisa langsung gunakan Tetapi Bila kalian baru saja Mendapat kokovit yang baru Kalian harus mencuci terlebih dahulu kokovit itu Agar Si zat yang kurang baik untuk tanaman anggur Dapat dinitrakan terlebih dahulu Ini dia Kokovit Yang saya masukkan Saya tambahkan Sedikit Pertama Air dengan menggunakan cocofit yang dimasukkan ke plastik es kita akan tali kita akan tali atau ikat pada ujungnya agar si cocofitnya ini tidak tumpah dan tidak menguap kadar air yang di dalamnya sahabat pecinta anggur kalian bisa komen ataupun berikan masukan di video ini ya sama-sama untuk belajar dan menambah jam terbang dalam budidaya anggur ini saya juga sedang proses pembelajaran karena sedang terserang oleh virus pengangguran kalian bisa komen tentang kekurangan atau kelebihan di video ini ya sharing-sharing tentang media ataupun cara semai batang anggur yang baik ya sahabat pertanian khususnya para petani anggur ini dia setelah diikat oleh karet ini kita ntar akan taruh di tempat yang lumayan sejuk dan kita tutupin plastik ya target awal dari belajar semai atau tanam batang anggur ini saya dapat mengamati proses tumbuhnya si tunas-tunas baru ini ya dan perakarannya apakah baik atau tidak di kondisi di daerah sekitaran pantai ini khususnya di daerah pengandaran setelah saya bisa menumbuhkannya dengan banyak saya juga akan coba kembangkan lagi teknik-tekniknya mulai dari sambung kucuk cangkok dan yang lainnya ya sahabat cinta anggur targetnya dapat memiliki kebun skala rumahan yang dapat berproduksi dan dijadikan tempat mini wisata anggur ya untuk edukasi dan untuk rekreasi dan untuk pembelajaran karena ada potensi di tanaman anggur ini ini dia setelah selesai kita akan sungkup ya dengan menggunakan plastik supaya tidak diganggu oleh hewan-hewan pengganggu ataupun yang lainnya yang dapat mengelusak bakal tunas ataupun dapat masuk ke media kokopit ini saya akan simpan ya kita akan tunggu perkembangannya dan akan saya update update selama satu minggu sekali ya terima kasih telah menonton video ini kritik dan sarannya kami tunggu jangan lupa subscribe dan like dan share ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati